Mungkin ini jawaban kenapa saat sudah Anda mengambil keputusan, Anda malah semakin dalam masuk ke permasalahan. Pertimbangan tips sederhana ini agar Anda bisa keluar. Suatu ketika datang seorang penjual mobil ke kantor untuk menawarkan mobil baru. Saya lihat fiturnya, saya tertarik. Ketika saya tahu harganya, karena belum cocok saat itu, saya menolak. Seperti biasa, teknik para penjual adalah membandingkan. Dia mengatakan, si bapak ini beli loh pak mobil ini. Yang tadinya saya menolak, tiba-tiba saya mempertimbangkan. Mungkin ada yang pernah melihat, mendengar, atau bahkan mengalami peristiwa seperti atas, di mana keputusan yang kita ambil berdasarkan rasa takut akibat dari membandingkan, itu ujung-ujungnya biasanya bermasalah. Michael Singer dalam bukunya Untethered Soul mengatakan bahwa akar dari permasalahan yang ada di dunia ini adalah rasa takut. Rasa takut ketinggalan momen misalnya, rasa takut peluang itu hilang, rasa takut tidak sukses dan sebagainya. Mungkin ada yang pernah mendengar, suatu usaha, itu ketika muncul pesaing-pesaingnya, karena takut konsumennya itu lari, dia kemudian mengambil suatu strategi berdasarkan rasa takut, seperti memotong harga dengan begitu rendahnya, yang mengakibatkan mereka rugi. Pertimbangan tips ini, untuk menseleksi apakah action yang akan kita lakukan terhadap suatu kejadian yang datang kepada kita itu berdasarkan rasa takut, apakah berdasarkan inspirasi. Yang pertama adalah strategi memberi atau meminta sesuatu. Beberapa usaha yang saya perhatikan yang bisa bertahan, itu ketika banyak pesaing yang muncul, dia kemudian mencari-cari potensi apa lagi yang ada dalam usahanya yang bisa mereka berikan untuk menservis konsumen-konsumen. Coffee Shop Wah misalnya, ketika dia membangun Coffee Shop, kemudian laku, dan akhirnya pesaing-pesaingnya muncul menawarkan produk yang sama. Si pemiliknya kemudian mencari akal, dia belajar bikin bakery, akhirnya bakery-nya menjadi menu utama yang sangat laku di Coffee Shop tersebut. Kalau ditanya, mungkin dia akan berkata, kalau tidak ada pesaing-pesaing ini, saya tidak bakal menemukan potensi bikin bakery ini. Mungkin pesaing ini malah membantu kita untuk menemukan potensi dalam diri kita yang dulu kita anggap mungkin tidak ada. Yang kedua adalah hanya bandingkan dengan diri Anda sendiri. Media sosial itu sangat-sangat bagus untuk belajar hal baru, namun juga sangat berbahaya apabila kita gunakan untuk membandingkan dengan orang-orang yang sudah ada di media sosial tersebut. Efeknya adalah kita depresi, kita tidak bisa berkembang. Pastikan kita membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri, dan hari ini sedikit saja lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan kemudian, seperti yang kita sudah berbahaya bersama, saya dan Anda itu masing-masing mempunyai skill unik. Dengan begitu, dengan kita konsisten memberikan manfaat kepada orang lain dengan skill kita masing-masing, keberlimpahan pun akan terus bermunculan. Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat. Tulisan mengenai tips lebih produktif, tips lebih berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio yang Anda bisa download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saya dan sedang ngapain saja, ada di berkembangbersama.podbean.com, ada juga di iTunes dan Spotify, dengan channel berkembang bersama tanpa spasi. So stay tuned for next episode. Bye. Terima kasih telah menonton!